. Nikolas Sean membantah tuduhan penganiayaan Ayu Thalia alias Tata Anma. Putra Basuki Cahaja Purnama, Ahok, mengklaim punya bukti kuat yang bisa mematahkan segala tuduhan Ayu Thalia. Makanya begini, mereka ingin buktikan dan saya juga ingin membuktikan bahwa Sean tidak melakukan hal itu, ujar kuasa hukum Nikolas Sean, Ahmad Ramzi, saat dihubungi DETIKOM, Rabu, tanggal 1 September 2021. Ramzi mengatakan pihaknya punya bukti kuat bahwa Nikolas Sean tidak melakukan penganiayaan terhadap Tata Anma. Hanya, Ramzi menolak membeberkan soal bukti tersebut dengan alasan kepentingan penyidikan. Nggak bisa saya sampaikan karena materi penyidikan. Menurut saya, bukti kuat bisa mematahkan semua tuduhan itu, ujarnya. Oleh karena itu, Ramzi meminta Polsek penjaringan segera memeriksa Nikolas Sean untuk membuktikan soal tuduhan itu. Nikolas Sean siap diperiksa kapanpun. Makanya kita punya bukti tidak melakukan hal itu. Kedua kita minta Polsek segera memproses agar segera menentukan sikap, katanya. Polisikan balik Ayu Thalia. Di sisi lain, Nikolas Sean menempuh jalur hukum soal tuduhan Ayu Thalia itu. Nikolas Sean melaporkan balik Ayu Thalia ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Saya sudah buat laporan semalam di Polres Jakarta Utara, kata pengacara Nikolas Sean, Ahmad Ramzi, saat dihubungi detik.com, Rabu, tanggal 1 September 2021. 2021.